Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Setelah beberapa seri berlatih untuk postur, sekarang kita akan coba lagi berlatih standing pilates. Berdiri di atas kedua telapak kaki, dan rasakan bagaimana pelvic floor kamu menopang spine dan tubuh bagian atas semakin tinggi ke arah langit. Kita mulai ya. Saya akan mulai dengan berdiri. Kedua kakimu dibuka kira-kira sebesar kepalan telapak tangan atau sedikit lebih lebar. Kita mulai dengan side stretch. Saya akan mulai side stretch ke sebelah kiri, tangan kiri saya di atas perut. Inhale. Panjangan sisi kanan, dan exhale. Kita ganti sisi. Inhale. Panjangan sisi kiri, reach out dengan fingers, dan exhale. Dan inhale. Dan exhale. Dan inhale. Dan exhale. Dua kali lagi setiap sisi. Inhale. Dan exhale. Saya merasakan setiap sisi saya semakin panjang. Inhale. Dan exhale. Last one. Inhale. Dan exhale. Terakhir. Dan exhale. Dan exhale. Sekarang kita mau roll down. Tarik nafas. Inhale. Mulai dengan berdiri tegak. Inhale. Dan exhale. Mulai dari kepala. Dada. Dan exhale. Dan exhale. And exhale. Roll. Kepala. Dada. Lalu tanganmu turun ke bawah. Tarik nafas. Press the heels down. Toesnya juga seperti menapak kencang di atas lantai. Inhale. And exhale. Come up. And exhale. Dua kali lagi. Tarik nafas. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Inhale. Inhale. Heels menapak. Toes menapak. Tarik nafas. Inhale. And exhale. Kembali berdiri tegak. Buka dadanya. Open the shoulders. Oke. Sekarang. Hip hinge. Kedua tangan di taha bagian depan. And inhale. Dorong bokongmu ke belakang. Dadanya ke depan. And exhale. And inhale. And exhale. Inhale. Perhatikan telapak kakimu. Bagian toes dan bagian heels. Semuanya menapak di atas lantai. And inhale. And exhale. Inhale. Kepalamu adalah satu kesatuan dengan punggung. Jadi lurus dari ujung kepala sampai ke tailbone. And exhale. And inhale. And exhale. Dua kali lagi. And exhale. Satu kali terakhir. Tetap di sini. Tanganmu sedikit di atas lutut. Cat stretch. Exhale. Tarik tailbone-nya masuk. And inhale. Ingat. Leher adalah bagian dari spine. Jadi kalau spine-mu melengkung. Kepalamu akan ikut menunduk mengikuti gerakan spine. And exhale. And inhale. And exhale. And inhale. Tiga kali lagi. Tarik masuk tailbone. Tarik masuk abdominals. And inhale. Dua lagi. And inhale. Satu kali terakhir. Stay di round back. Tangan di depan. Jauhkan pundak dari telinga. Saya akan pindah ke kaki kiri. Round back. Masukkan lagi perut kamu. Tip toe yang kanan. And up. Leg lift. Tiga. Tiga. Last one. Taruh kaki kananmu. Masih round back. Masukkan lagi perut kamu. Masukkan lagi tailbone-nya. Saya pindah ke sisi kanan. Tip toe yang kiri. And up. Tiga. And two. And last one. Masih round back. Tangan saya kembalikan ke atas. Di atas paha. Lat back. Dan berdiri tegak. Oke. Buka kedua tanganmu ke T position. Seperti ini. Telapak tangan masih mengarah ke atas. Kakimu keduanya paralel. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Jinjit. Tekan jari-jari kaki ke lantai. Angkat heels-nya. And inhale. And exhale. And inhale. And exhale. And inhale. Jauhkan pundak dari telinga. Walaupun ini latihan untuk kaki, tanganmu juga ikut terlatih. Jadi tangannya juga bertenaga. And exhale. And down. And three. And down. Last two. And down. Last one. And down. Telapak tangan menghadap ke bawah. Heels-nya menempel. Thoes-nya separate. Small V kakinya. And then inhale. Down. Knees-nya terbuka agak keluar. Exhale. Up. Heels-nya tetap menempel. And then inhale. Down. Exhale. Up. Heels-nya tetap menempel. Squeeze inner thigh kamu. And inhale. Down. And exhale. Up. Inhale. Down. Telapak tangan ke bawah. Exhale. Up. Putar. Telapak tangan ke atas. And then inhale. Tiga kali lagi. And exhale. And then exhale. And exhale. And then last one. And exhale. And then down. Tangan ke depan. Sekarang saya akan pindah ke kaki kiri saya. Kaki kanan saya tiptoe. And lift. One. And two. Three. And four. Ingat. Jangan jatuh ke pinggul kiri. Tapi naik tegak ke arah atas. And five. And six. And seven. Eight. And nine. And ten. Okay. Tetap di posisi external rotation. Luruskan. And lift. Up. One. Five. And six. And seven. And eight. And nine. And ten. Okay. Tarik lagi. Kaki kanannya kembali. Kedua heelsnya kembali bertemu. Sekarang. Saya akan geser ke kaki kanan. Tekuk yang kiri. Relax shouldersnya. And lift. And two. And three. And four. Five. And six. And seven. And eight. Dua lagi. Nine. And ten. Tetap berat di kaki kanan berdirinya. Tidak miring pinggul kanannya. Tapi naik tinggi ke atas. And one. And two. And three. And four. And five. Six. And seven. Eight. And nine. And ten. Tarik. Kaki kananmu kembali. Kembali ke posisi small V. Sekarang. Kita akan buka ke posisi paralel. Oke. Now. Tangan di belakang kepala. Saya akan mulai dengan kaki kiri lagi. Sekali lagi. Pinggulnya tidak jatuh ke kiri. Tapi naik tinggi ke atas. Buka kaki kanan. Masih paralel. Internal rotation. Dari pangkal paha. Sehingga nis kamu mengarah agak ke bawah. And then up. One. And two. Rasakan dari bokong. Three. And four. And five. Tinggi ke atas. Six. Seven. And eight. Nine. And ten. Geser ke depan. And one. Two. And three. And four. And five. Rasakan kaki kirimu seperti menopang pelvic floor. Pelvic floor menopang spine dan tubuh bagian atas. Tegak. And six. And seven. Eight. Nine. And ten. Kembali. And paralel. Tarik masuk. Duduk. Duduk. Berdiri di atas kedua kakimu dulu. Sekarang. Kita pindah ke kaki kanan. Slide the left leg. Out. Masih paralel. Internal rotation. Kneesnya mengarah sedikit ke bawah. Perhatikan pelvic floor kamu. And then up. One. And two. Three. And four. Five. And six. And seven. Eight. And nine. And ten. Forward. Up. One. And two. And three. Four. And five. Berhenti sebentar. Periksa pelvic floor mu. Jangan jatuh ke sebelah kanan. Tapi tinggi naik ke atas. Tegak. And six. And seven. Eight. And nine. And ten. Down. Slide. Paralel. Tarik. Taruh. And kembali. Oke. Sekarang kita akan sedikit leg circle. Kedua tanganmu kembali ke depan. Dan kakimu masih paralel. Saya pindah lagi ke sisi sebelah kiri. Kaki kanan out. Kali ini kita pertahankan di paralel. Angkat sedikit. Lalu circle ke depan. One. And two. Buat circle kecil dari hip joint. Three. And four. Five. And six. Kembali kita ganti arah ke belakang. Two. And three. And four. And five. And six. Slide it in. Berdiri lagi di atas kedua kakimu. Kita pindah ke kaki kanan. Tinggi ke atas kaki. Pelvic floor. Spine. Slide. Angkat sedikit. Putar ke arah depan. One. And two. Paralel kakinya. Three. Four. And five. And six. Sekarang ke belakang. One. Rasakan pantatmu kerja. Two. And three. Engage abdominal. Four. And five. And six. And then slide in. Berdiri tegak. Sekarang. Saya akan berdiri menyamping. Tanganmu ke T position. Palm facing forward. Inhale. And exhale. Dari abdominals. Round back. Masukkan perutmu. Rasakan upper back dan neck. Mengikuti gerakan lower back. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. And inhale. And exhale. And inhale. Tiga lagi. Exhale. Seperti kamu memeluk bola besar di depan. Inhale. And exhale. Last two. And exhale. Last one. And exhale. Inhale. Tegak. Tangan di depan lagi. Oke. Sekarang. Saya akan berbalik. Karena kamu perlu melihat punggung saya dari bagian belakang. Oke. Jongkok. Good. Luruskan kedua tangan. Pundak jauh dari telinga. Sekarang. Kita tarik skapula ke arah belakang. And away. And then tarik ke arah belakang. Lalu tangan reach out ke depan. And then pull back. Tangan reach out ke depan. And then again. And tangan reach out ke depan. Punggungmu tinggi. Tulang belakangmu panjang. And then three. And away. Tarik ke belakang. Lalu jari-jarimu reach out ke depan. Last two. And reach. And last one. And reach. Oke. Tangan di depan lagi. Saya akan berbalik lagi ke depan. Sekarang. Angkat bokongmu. Dia seperti sedikit ke belakang. Kamu seperti berasa duduk di atas kedua bokongmu. Inner thigh. One. Pulse. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Jongkok lagi. Oke. Kita lakukan satu kali lagi. Sepuluh kali. And then up. Telapak kakimu seluruhnya ada di lantai. And pulse. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. And down. Sekarang kita akan lakukan buat abiductor. Atau hip bagian luar. And then up. Punggungnya lurus. Tegak. Dorong nisnya keluar. One. And two. Telapak kaki tetap semuanya di lantai. Four. And five. Six. Seven. Eight. Nine. And ten. And down. Uh. Panas rasanya. Oke. Sekali lagi. And then up. And pulse. One. And two. And three. And four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Hold. Dorong naik. Shake sedikit kakimu. Oke. Berdiri paralel lagi. Buka kedua tanganmu. Palm facing up. Biceps curl. And away. Rasakan. Dari tangan bagian atas dari biceps. Curl. Tarik. And then out. And then. And out. And then. In. And out. And curl. And out. And three. Out. And two. Telapak tanganmu sedikit lebih masuk dari elbow. Out. And last one. And out. Stay. Jangan kunci elbow-nya. Slight bend di elbow. And then circle kecil ke depan. Inhale. Exhale. Three. Four. Five. And six. Kembali ke tengah. Circle kecil ke belakang. Inhale. Inhale. Two set lagi. Satu set. And then. Angkat kedua tanganmu. Side stretch ke kanan. And center. And then. Kiri. Panjangkan sisi kanan. And center. Last one each side. And center. And then. And center. Oke. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates.